Allah adalah pencipta segala sesuatu segala apapun daripada alam ini diciptakan oleh Allah arti diciptakan diadakan dari tidak ada menjadi ada mutlak segala apapun segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah segala benda dengan segala sifat-sifatnya manusia dengan segala sifat-sifat dan perbuatannya adalah ciptaan Allah bumi dengan segala isinya langit dengan segala isinya apa yang antara langit dan bumi semua itu adalah ciptaan Allah artinya Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada karena itu semua segala sesuatu selain Allah baharu abartinya baharu ada dari tidak ada memiliki permulaan yang harus dicatat penting disini bahawa Allah Allah pencipta segala sesuatu tetapi Allah tidak mencintai segala sesuatu Allah pencipta segala sesuatu yang mengadakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada tetapi tidak segala sesuatu di cintai oleh Allah orang-orang kafir tidak dicintai oleh Allah penyebutan orang kafir tidak hanya berlaku bagi sifat kufurnya saja tetapi juga orangnya jadi kalau ada orang mengatakan Allah Allah membenci atau memurgai kekufuran ada pun orangnya tidak dibenci tidak dimurgai oleh Allah itu omongan ngaco karena sifat itu tetap dengan zat penyebutan kata kafir berlaku bagi orang dan sifatnya makanya disebutkan dalam Al-Quran firman Allah tidak mencintai orang-orang kafir disebutnya dalam ayat ini orang kafir tidak hanya dikatakan membenci kekufuran saja betul kekufuran dibenci oleh Allah tidak diridui oleh Allah Allah berfirman wala yardo li'ibadihi al-kufra tidak meridui oleh Allah li'ibadihi bagi para hambanya al-kufra akan kekufuran kekufuran sebagai sebuah sifat tetapi juga orangnya maka dalam ayat lain disebutkan fa'innallaha la yuhibbul kafirin tidak mencintai oleh Allah terhadap orang-orang kafir nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu tetapi tidak semuanya dicintai oleh Allah manusia diciptakan oleh Allah yang mu'min darinya dicintai oleh Allah manusia diciptakan oleh Allah yang mu'min darinya dicintai oleh Allah yang kafir darinya tidak dicintai oleh Allah Allah yang menciptakan jin Yang mu'min darinya Dari bangsa jin Dicintai oleh Allah Yang kafir Tidak dicintai oleh Allah Yang kafir dari bangsa jin itu Adalah asyayatin Jadi Setan-setan itu adalah Kuffarul jin Jin-jin kafir Dalam Quran Allah berfirman Terkait iblis Iblis itu dari bangsa jin Jin kafir Dan merupakan Pimpinan jin-jin kafir Jadikanlah dia Sebagai musuh Karena jin-jin kafir Atau asyayatin itu Dan iblis Adalah para musuh Allah Fattakhiduhu Adubwa Maka jadikanlah oleh kalian terhadap dia Sebagai musuh Itu artinya Allah tidak mencintai Kafir Yang kafir Baik daripada bangsa manusia Atau dari bangsa jin Jadi tidak dikatakan Allah Tidak mencintai Kekufuran Adapun orang kafirnya Dicintai oleh Allah Na'udzubillah Itu pernyataan menyesatkan Al-Quran mengatakan Allah tidak mencintai Orang-orang kafir Jadi tidak disebut Sebagai sifatnya saja Tapi orangnya Al-Kafirin Orang-orang kafir Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala Khalaqul jami' Lakin La yuhibbul kulla Allah menciptai segala Allah menciptakan Segala sesuatu Tetapi tidak mencintai Segala sesuatu Keimanan Ciptaan Allah Pada manusia Dijadikan padanya Kekufuran Juga diciptakan oleh Allah Dijadikan oleh Allah Pada sebagian hambanya Keimanan Dicintai oleh Allah Kekufuran Tidak dicintai oleh Allah Kebaikan Ciptaan Allah Keburukan Juga ciptaan Allah Kebaikan Dicintai oleh Allah Keburukan Tidak dicintai oleh Allah Nah begitu Jadi tidak boleh dikatakan Semua manusia Dicintai oleh Allah Tidak boleh katakan begitu Karena manusia itu Ada mu'min Ada kafir Atau ada sebagian orang Mengatakan Seluruh makhluk Allah Ini dicintai oleh Allah Itu ungkapan yang Salah Buruk Ungkapan begitu itu Karena Tidak seluruh ciptaan Allah Dicintai olehnya Nah dapat dipaham Nah betul Bahwa segala sesuatu Ciptaan Allah Allah yang mengadakannya Dari tidak ada Menjadi ada Tetapi tidak seluruh Sesuatu tersebut Dicintai olehnya Ada ungkapan yang Berkembang di sebagian Masyarakat kita Mengatakan Allah Kata mereka Allah Mencintai semua manusia Itu menyalahi Al-Quran Menyalahi hadis Tadis Rasulullah Al-Quran Mengatakan Fa'inna Allah Jelas dalam Quran Mengatakan Juga ayat-ayat lainnya Ada banyak Terlangsung dalam Hadis-hadis Rasulullah Al-Quran Al-Quran Nah jadi ingat-ingat Allah Mencipta Pencipta Segala sesuatu Tetapi Tidak Segala sesuatu Dicintai olehnya